Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala murid dunia wad-din wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa subih ajma'in amma ba'du rabbi syurahli saudari wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yafqahu gawli amin ya rabbal alamin anakku siswa-siswi kelas 6 MI Islam ya yang saya banggakan sebelum kita mulai pelajaran kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu saya guru baru kalian saya guru pengganti daripada pak torik di mata pelajaran akhidah ahlak nama saya muklas wanaleik biasa dipanggil pak muklas jadi nanti kalau kalian panggil saya dengan panggilan pak muklas ya rumah saya di jalan danau beratan sahu jajar malang barangkali kalian lewat monggo kalian mampir saya bukakan pintu dengan senang hati ya mungkin itu saja perkenalannya Hai sekarang kita lanjut ke pembahasan materi kita namun sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu supaya pelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kelancaran ilmunya bermanfaat amin ya rabbal alamin ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallamu alihi wa wa duriatihi wa libadihi ajma'in shay'un lillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya ke nakbudu wa iya ke nasta'in ihdina shirat al-mustakim shirat al-ladhinah al-ladhinah an'an'tah alayhim gharil maghdub alayhim wa la dhalin amin raditu billahi rabbah wabal-islam dina wabimuhammadin nabiya wa rasula rabbi zidani ilma wa ruzukani fahma alhamdulillahi rabbil alamin nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa ta'lima wa tazakura wa ta'kira wa naf'a wa intifaa wa wa alifadata wa laistifadata wa alhafza wa ala tamasuki bikithab Allahi wa sunna rasulihi wa dhuaa ila alhuda wa dhalalata ala khair imdigaa wajih Allahi wa merozatihi wa qurbihi wa thواbihi wa wa subhanahu wa ta'ala wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah anak-anak sekarang kita masuk pada materi kita kali ini yaitu asma'ul husna al-wahid al-ahad dan as-somad asma'ul husna adalah nama-nama milik Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan agung kata asma'ul husna berasal dari bahasa Arab yaitu asma dan husna kata asma' memiliki arti nama-nama sementara kata husna artinya adalah baik asma'ul husna secara harfiah berarti nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya nama-nama tersebut merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala umat islam hendaknya mengenal macam-macam asma'ul husna Allah subhanahu wa ta'ala segaligus memahami maknanya asma'ul husna menunjukkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia umat islam diharapkan juga dapat meneladani sifat-sifat mulia tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari asma'ul husna berjumlah 99 nah yang akan kita bahas kali ini adalah asma'ul husna al-wahid al-ahad dan as-sumad nah kita bahas yang al-wahid dulu kata al-wahid adalah salah satu dari nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya adalah mahatunggal jadi al-wahid artinya adalah mahatunggal Allah subhanahu wa ta'ala yang mahatunggal zatnya tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu dalam perbuatan dan namanya tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya al-wahid adalah pengakuan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa siap menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang isa tanpa ada Tuhan lain sebagai tandingan inilah yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang ahli kitab agar jangan menjadikan manusia bahkan seorang nabi pun sebagai Tuhan apalagi sebagai anak Tuhan karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha isa tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian asmaul husna al-wahid dapat kita jumpai di beberapa ayat Al-Quran seperti pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang bunyinya Hai Ya orang-orang Kemudian selain ayat-ayat di atas Ayat yang tadi Nama Allah SWT ini juga disebut dalam Surat An-Nisa Surat Yusuf Surat Ibrahim Dan As-Sofat Kemudian surat Az-Zumar Dan Surat Al-Ghafir Oleh karena itu Dengan kita memahami Asma'ul Husna Khususnya Al-Wahid Maka kita semakin kuat dan tidak dapat digoyahkan Bahkan Allah SWT Tidak memiliki kesamaan dengan apapun Atau dengan siapapun Allah SWT adalah zat yang mutlak untuk disembah Dan pantang untuk diduakan Atau disamakan dengan yang lainnya Itu tidak Tidak boleh Nah sekarang kita lanjutkan Ke Asma'ul Husna Al-Ahad Al-Ahad adalah salah satu Asma'ul Husna Atau nama-nama Allah SWT Yang indah dan yang berarti Allah Maha Esa Artinya adalah Allah Maha Esa Maha Satu Artinya bahwa tidak ada Tuhan Dan sesembahan yang pantas disembah Selain Allah SWT Ini merupakan inti dari ajaran Islam Yang mengajak kita kepada Tauhid Sebagai seorang Muslim Kita wajib mengakui dengan yakin dan tanpa keraguan dengan keimanan yang kokoh Pengucapan melalui lisan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari Bahwa Allah SWT itu adalah Ahad Atau Esa Hal ini dibuktikan oleh para nabi dan para rasul pada masa dahulu Sebagaimana kita Sebagaimana nabi kita Nabi Muhammad SAW Ditawari oleh orang kafir kurais Untuk sama-sama menyembah Allah Dan sama-sama menyembah berhala Sama-sama menyembah Allah Itu satu minggu Kemudian di minggu berikutnya Itu menyembah berhala Tapi hal ini ditolak oleh nabi Karena sama saja dengan menganggap adanya Tuhan lain Selain Allah SWT Nah itu nabi tidak mau Jadi Tuhanmu Ya Tuhanmu Tuhanku Ya Tuhanku Seperti itu Kemudian Sebagaimana kisah Bilal bin Rabah juga Keimanan dan ketauhidan yang dimiliki Bilal bin Rabah Menyebabkan ia mempunyai keberanian yang luar biasa Siksaan dari majikannya tidak mampu memenjarakan hatinya Dengan lantang ia ucapkan Ahad 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 Hal ini merupakan keteladanan bagi kita Bahwa dalam kondisi apapun Dan dalam keadaan bagaimanapun sulitnya Maka Allah SWT Yang isa Adalah tetap sebagai Tuhan kita Nah Allah SWT Satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita sembah Dan berhak untuk diibadahi Tidak boleh dipersekutukan dalam hal apapun Biarlah Allah SWT Adalah zat yang agung sifatnya Sehingga hanya Allah SWT Yang layak untuk menyandang segala kesempurnaan Kemudian Asma'ul Husna Al-Ahad ini Hanya bisa kita jumpai pada satu surat Yaitu surat Al-Ikhlas yang bunyinya Yang artinya Katakanlah Dialah Allah yang Maha Isa Allah adalah Tuhan yang bergantung Kepadanya segala sesuatu Dia tiada beranak Dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun Yang setara dengan dia Kemudian kita lanjutkan ke Asma'ul Husna yang berikutnya Yaitu As-Sumat As-Sumat artinya adalah Allah Maha dibutuhkan Atau bisa diartikan Allah Maha sempurna Bergantung kepadanya segala sesuatu Allah SWT Tempat meminta pertolongan Di setiap kesulitan Kata As-Sumat Hanya disebutkan satu kali Di dalam Al-Quran Yaitu di surat Al-Ikhlas ayat 2 Yang bunyinya Allahus-Sumat Ya Yang artinya adalah Katakanlah Muhammad Dia Allah yang Maha Isa Allah tempat meminta segala sesuatu Quran surat Al-Ikhlas Ayat 1 dan 2 Kata As-Sumat dalam ayat di atas Memiliki arti bahwa Allah SWT Adalah Tuhan yang bergantung Kepadanya segala sesuatu Yakni yang dituju Dalam seluruh kebutuhan Kepada Allah SWT Kita meminta apa yang kita perlukan Dan kepada Allah SWT Kita bergantung pada apa yang kita inginkan Karena Dia Maha Sempurna Karena Dia Maha Sempurna dalam sifat-sifatnya Maha Mengetahui yang Maha Sempurna ilmunya Maha Penyantun yang Sempurna santunnya Maha Penyayang yang Sempurna rahmatnya Yang meliputi segala sesuatu Dan seperti itulah seluruh sifat-sifatnya Dia Allah SWT Yang menjadi tumpuan harapan semua makhluk Semua kebutuhan Hanya Allah SWT yang mampu memberinya Tanpa bantuan Allah SWT Tanpa keterlibatan Allah SWT Maka tidak ada sesuatu yang akan terwujud Wallahu'alam bisawaf Dari semua yang tadi kita teladani Dapat disimpulkan Atau dapat ditarik kesimpulan Yang pertama Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal Kemudian Al-Ahad artinya Allah Maha Isa Dan yang terakhir As-Sumat artinya Allah Maha dibutuhkan Atau Allah Maha Sempurna Bergantung kepadanya Segala sesuatu Ya mungkin ini saja yang Bisa Pak Mukla sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sampai ketemu lagi Di pembelajaran yang berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih